Terima kasih Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk terus belajar Dan mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firmanmu Hari ini kami buka hati kami Urapi kami semua roh kudus Urapi ambamu Supaya kami semua boleh mengerti akan kebenaran firmanmu Dan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firmanmu Supaya langkah-langkah kami selalu beruntung dan berhasil Sebagaimana engkau sudah menetapkan kami untuk menjadi anak-anakmu yang diberkati Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara kita akan berbicara tentang satu penyakit yang sebetulnya dampaknya juga sangat berbahaya Penyakit apa itu saudara? Ada satu penyakit yang lebih mematikan dibandingkan covid, dibandingkan kanker, dibandingkan penyakit AIDS, dan dibandingkan penyakit fisik lainnya Yaitu penyakit kekecewaan saudara Kenapa kekecewaan ini begitu berbahaya? Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kekecewaan ini Tapi ada tiga hal utama yang membuat kekecewaan ini sangat berbahaya Yang pertama saudara adalah kekecewaan itu sifatnya universal Semua orang bisa mengalaminya Dan banyak sekali penyebab yang membuat kekecewaan ini bisa terjadi Dan bahkan kekecewaan ini bisa terjadi justru peluang terbesar terjadi karena orang-orang yang terdekat dengan kita Jadi orang-orang yang paling dekat dengan saudara dan saya itu adalah orang-orang yang punya potensi besar untuk membuat kita ini kecewa Karena apa? Karena kita punya pengharapan Karena kita punya harapan kalau misalnya saya seorang suami Saya pulang mengharapkan istri saya masak-masakan yang enak Tapi saya pulang mungkin istri saya sedang tidak sehat atau sedang capek Dia tidak menyambut saya dengan ramah Itu saja bisa menjadi satu kekecewaan Saya pulang tidak, ternyata dia belum sempat memasak Sudah begitu saya lihat di rumah tidak ada air panas Tidak disediakan minuman Dan tidak ada masakan Bukan karena istri saya males bukan Tapi karena ternyata dia sedang tidak enak badan Nah saya tidak mengerti itu Tapi saya bisa menjadi kecewa Nah kalau hal ini tidak segera diselesaikan Akan menjadi masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk Dan ternyata kekecewaan ini bisa mengakibatkan semangat yang patah Bukankah kita sering melihat Orang yang mengerjakan banyak hal Tapi karena permasalahan yang dialami Berulang-ulang terjadi Kegagalan yang terjadi berulang-ulang Membuat seseorang menjadi kecewa dengan Tuhan Dia merasa oh mungkin aku salah ini tujuan hidupku Akhirnya dia mundur Inilah kekecewaan dan betapa berbahayanya kekecewaan itu Kekecewaan sudah banyak makan kurban Saudara kalau kita lihat Kenapa saya sampaikan bahwa tadi covid Angker, AIDS Ini juga sama berbahaya secara fisik Tapi kekecewaan ini berbahaya karena dia tidak kelihatan Karena dia tidak kelihatan Tapi dia mengacau sistem metabolisme tubuh Bahkan dia akan memicu berbagai penyakit-penyakit fisik yang lain Karena pada saat kekecewaan tidak ditangani dengan baik Dia akan menimbulkan stres Pada saat stres tidak ditangani dengan baik Tidak diselesaikan akan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh Sehingga seharusnya orang yang tidak sakit Jadi sakit Karena apa? Kecewa yang tidak tertangani Belum kalau stres tidak tertangani Jadi depresi Depresi akhirnya orang bahkan bisa sampai bunuh diri Oleh karena itu saudara Ijinkan saya malam hari ini berbicara tentang kekecewaan Mari kita lihat Apakah hari-hari ini saudara dan saya mengalami banyak kekecewaan Mungkin kita kecewa karena bisnis kita jatuh Mungkin kita kecewa karena di PHK Mungkin kita kecewa karena tidak ada pengembangan-pengembangan bisnis Menghadapi keadaan yang berubah begitu cepat Banyak agenda-agenda yang harus terhenti Tapi saudara Kita harus atasi itu Nah kita lihat yang kedua Yang kedua Kekecewaan ini kenapa berbahaya Kalau tadi yang pertama bersifat universal Yang kedua dia dapat kambuh Jadi seperti penyakit kambuhan Kekecewaan ini bisa terjadi berulang-ulang Oleh karena penyebab yang sama Atau justru penyebab yang berbeda Nah kalau penyebabnya sama saudara Kekecewaan ini bisa berpotensi Menjadi sesuatu yang berbahaya Jadi misalnya seseorang dikecewakan oleh orang terdekatnya Oleh pasangannya Oleh orang tuanya Oleh anaknya Oleh mertuanya Atau orang-orang terdekat lainnya Atau sahabatnya Dan dia dikecewakan dalam hal yang sama Mungkin dikecewakan dalam hal ingkar janji Itu bisa membuat orang kehilangan trust Kehilangan kepercayaan Mungkin dikecewakan oleh orang tuanya Karena perilaku yang kasar Karena selalu ditolak Tidak ada penghargaan Ini bisa menimbulkan kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk Dan akhirnya bisa terakumulasi Menjadi satu bom waktu Yang bisa mengakibatkan seseorang Menjadi satu pribadi Yang pemberontak Dia tidak mau submit kepada siapapun Dan akhirnya gagal dalam masa depannya Saudara, kekecewaan yang berulang-ulang Dan terjadi dari orang yang sama Dari sumber yang sama Sangat berbahaya Kemudian yang ketiga Kenapa kekecewaan ini berbahaya? Karena kekecewaan ini dapat menular Dan merusak atmosfer positif Di sekeliling kita Saudara, bayangkan orang yang kecewa Pasti sikap hatinya berubah Penampilannya juga kelihatan Respon Perlakunya juga berubah Orang yang kecewa Pasti akan cenderung menarik diri Malas berbicara Malas berkomunikasi Atau bahkan Melakukan satu tindakan Tindakan reaktif Sebagai tanda Untuk mengekspresikan kekecewaannya Kalau dia ada dalam satu tim Mungkin dia menjadi Satu pribadi yang menolak Semua ide yang ada dalam tim Atau selalu mengkonfrontir semua masalah Hal yang kecil dikonfrontir terus Sehingga tim tidak solid Hasil kerja tim jadi rusak Dan ini menular Mengakibatkan orang lain juga jadi kecewa Orang lain juga jadi marah Suasana kerja jadi rusak Karena apa? Kecewa Padahal sumbernya mungkin dia ada masalah lain di rumah Sebenarnya mungkin hal-hal yang sepilih Tetapi karena Masalah ini Bisa menular Kecewa itu Bisa menular Maka menjadi sesuatu yang sangat berbahaya Nah Sudara kita akan belajar dari firman Tuhan Dalam kitab Nehemiah Pasal yang keempat Kita akan buka firman Tuhan Dalam kitab Nehemiah Pasal yang keempat Ini kisah tentang Pembangunan kembali Tembok di sekeliling Tembok di Yerusalem Sebelum mereka membangun Baik Allah Ini tembok yang mengelilingi Kota Yerusalem Ceritanya adalah Orang-orang Yahudi Yang sudah kembali dari pembuangan Mereka sedang akan membangun Tembok sekeliling Yerusalem Nah kita akan melihat Nehemiah Pasal yang keempat Judul perikubnya adalah Nehemiah bertindak terhadap Musuh orang Yahudi Nah dari Perikub ini kita akan belajar Apa penyebab-penyebab Kekecewaan Dan bagaimana kita mengatasi Kekecewaan Saya berharap bahwa Materi ini bisa Sifat universal Untuk kita semua Untuk orang tua juga bisa Untuk anak-anak muda juga bisa Kita semua Belajar dari kisah ini Saya akan bacakan Saya akan bacakan Putus-putus Supaya nanti pada saat Poin-poin yang harus kita bahas Saudara siap Dan bisa mendalaminya Mari kita lihat yang pertama Ketika Sanbalat mendengar Bahwa kami sedang membangun Kembali tembok Bangkitlah amarahnya Dan ia sangat sakit hati Ia mengolok-olokkan Orang Yahudi Dan berkata Di hadapan saudara-saudaranya Dan tentang Samaria Apa gerangan yang dilakukan Orang-orang Yahudi Yang lemah ini Apakah mereka Hendak memperkokoh sesuatu Apakah mereka Hendak membawa persembahan Apakah mereka akan Selesai dalam sehari Apakah mereka akan Menghidupkan kembali Batu-batu dari timbunan Poin yang sudah terbakar Habis ini Lalu berkatalah Topia orang Amon Itu yang ada di dekatnya Sekalipun mereka Membangun kembali Kalau seekor anjing hutan Meloncat dan menyentuhnya Robohlah tembok batu mereka Ya Allah Kami dengarlah Bagaimana kami dihina Balikanlah Cercaan mereka Menimpa kepala mereka Sendiri Dan Serahkanlah mereka Menjadi jarahan Di tanah Tempat Tamanan Jangan kau tutupi Kesalahan mereka Dan dosa mereka Jangan kau hapus Dari hadapanmu Karena mereka Menyakiti hatimu Dengan sikap mereka Terhadap orang-orang Yang sedang membangun Tetapi kami Terus membangun Tembok Sampai setinggi Sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya Bertemu Karena seluruh bangsa Bekerja dengan Segenap hati Sampai disini dulu Sampai ayat yang ke-6 Kita melihat bahwa Ada satu intimidasi Dari orang-orang Yaitu Sanbalat Topia Orang-orang Amon Mereka yang Sementara bangsa Yahudi Keluar dari Yerusalem Mereka tinggal disana Dan mereka Sebenarnya tidak suka Kalau orang Yahudi Kembali kesana Dan membangun Kembali Tembok Yerusalem Dan menjadi Satu tembok yang kuat Menjadi kota yang kuat Oleh karena itu Mereka berusaha Melemahkan dengan Perkataan-perkataan Dan memang kadang Ada benarnya juga Perkataannya Tetapi Sudah perhatikan Dia berkata gini Apa yang dilakukan Orang Yahudi Yang lemah ini Itu sebenarnya Satu perkataan intimidasi Bukankah dalam Kehidupan kita Seringkali Kita Dikecilkan orang lain Kita dianggap Rendah orang lain Mungkin teman kita Bahkan Mungkin orang tua kita Bahkan mungkin Guru-guru kita Menganggap kita Tidak mampu Tetapi Jangan Dengar perkataan itu Kemudian mereka Berkata Apakah mereka Memperkokoh sesuatu Pekerjaannya diremehkan Apakah mereka Tidak membawa Persembahan Niat baik mereka Direndahkan Diremehkan Apakah mereka Akan selesai Dalam sehari Kemampuan mereka Diremehkan Apakah mereka Akan menghidupkan Kembali batu-batu Dari timbunan Mereka Dituduh Untuk melakukan Sesuatu hal Yang mustahil Bahkan Mereka direndahkan Hasil pekerjaan Mereka direndahkan Katakan Kalau seekor anjing utang Melompat Dan menyentuhnya Temboknya pasti rubuh Ini terlalu Merendahkan Dan ini memang Perkataan-perkataan Negatif Yang seringkali Dunia Lemparkan kepada kita Kepada setiap orang Yang mau maju Sebab dunia Atau Si jahat Tidak suka Melihat orang Maju Apalagi maju Di dalam Tuhan Pasti dia akan Lakukan segala macam Intimidasi Nah saudara Dari ayat yang ke-6 Ini kita melihat Satu penyebabnya Kenapa orang bisa Menjadi kecewa Karena Penyebab yang pertama Adalah keletihan Ayat yang ke-6 Dikatakan Tetapi kami Terus membangun Tembok sampai Setengah tinggi Dan sampai Ujung-ujungnya Bertemu Karena seluruh Pansa bekerja Dengan sekenap hati Kalau kita perhatikan Saudara Dari sini kita melihat Kenapa orang jadi kecewa Karena kita bekerjanya Setengah hati Setengah jalan Tidak tuntas Kenapa sampai Tidak tuntas Karena proyek yang baru Kalau kita dapat Satu proyek Itu selalu menggairahkan Tapi pada saat Kita menjalani Proyek itu Itu menjadi Sesuatu yang Biasa Sesuatu yang Usang Maka akan menjadi Rutinitas Bahkan menjadi ritual Dan tanpa akhir Yang menjadi Sesuatu Yang meletihkan Oleh karena itu Hati-hati Kalau kita Sedang melakukan Sesuatu Jangan kerja Setengah-setengah Misalnya Sudah pernah Ngalami tidak Waktu kita Mendaki gunung Sudah yang pernah Naik gunung Pasti ngerti ini Kita naik gunung Normalnya 6 jam Sudah sampai puncak Tapi perjalanan Sudah 7 jam Kita ternyata Baru setengah jalan Itu bisa Mengakibatkan Kita Merasa letih Letih di hati kita Letih di dalam Pikiran kita Sehingga kita Udah lah Kita mungkin Tidak usah naik aja Belum nanti kita Sampai puncak Harus turun lagi Capeknya bisa Berlipat-lipat Karena apa? Dipikirkan Karena kita kerjanya Setengah jalan Nah keletihan Seringkali menjadi Penyebab kekecewaan Bangsa Yahudi Melihat orang-orang Yahudi melihat Mereka bangun Baru setengah tembok Rasanya sudah letih Pikiran mereka Apalagi menghadapi Intimidasi yang luar biasa Nah Kelatihan Bisa terjadi Di pertengahan Perjalanan Mencapai tujuan kita Tapi jangan Izinkan apapun Mengagalkan tujuan Saudara Sebab keletihan Bisa menimbulkan Kekecewaan Oleh karena itu Terus maju Dan selesaikan Pekerjaannya Yang kedua Frustasi Ayat yang sebelum Berkata Berkatalah orang Yahuda Kekuatan para pengangkat Sudah merosot Dan puing Masih sangat banyak Tak sanggup kami Membangun kembali Tembok ini Setiap proyek Akan menimbulkan Satu masalah Dalam perjalanannya Nah kalau masalah ini Tidak diselesaikan Satu demi satu Kecil yang Kecil selesaikan Kecil selesaikan Tapi biar yang bertumpu-tumpu Terakumulasi Akan menjadi masalah yang besar Dan ini bisa menimbulkan Frustasi Nah kalau kita Tidak selesaikan ini Ini akan menjadi Satu masalah Yang menyebut kita Merasa frustasi Rasanya pekerjaan kita Tidak akan pernah selesai Contohnya Kalau sudah belajar Satu bahasa yang baru Tidak ada cara lain Selain kita mulai belajar Dari target yang kecil Kita mulai belajar Mendengarkan semua Percakapan dengan bahasa itu Misalnya kita belajar bahasa Inggris Kita dengarkan media bahasa Inggris Kita baca buku bahasa Inggris Kita mulai belajar Sedikit demi sedikit Menambah Vocabulary Perkataan Kocokata kita tambahkan setiap saat Dan semuanya harus dari satu demi satu Tidak bisa langsung besar Tapi yang satu demi satu Target demi target Ini harus kita selesaikan Kalau tidak Kita akan bisa frustasi Tentunya saat menelesaikan satu target Itu pun bisa timbul frustasi Oleh karena itu selesaikan Step by step Untuk menghilangkan frustasi Ini sudah harus selesaikan Step by step Jangan fokus kepada target yang besar Tapi fokus kepada target-target kecil Dan mulai tingkatkan targetnya Step by step Nah yang ketiga Apa yang membuat Kekecewaan Bisa terjadi adalah ketakutan Ayat 11 dan 12 Demikian firman Tuhan Dalam Inihim 4 Ayat 11 dan 12 Tetapi lawan-lawan kami berpikir Mereka tidak akan tahu Dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita ada di antara mereka Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka Sudah 10 kali datang Memperingatkan kami Mereka akan menyerang kita Dari segala tempat tinggal kita Nah saudara Dari ayat ini kita bisa melihat Bahwa di sekeliling kita Pasti ada orang-orang yang negatif Baik itu orang dari luar kita Atau yang ada di dalam lingkungan kita Ada di dalam tim kita Selalu ada orang yang akan negatif Nah Orang-orang Yahudi yang takut Di dalam kisah ini adalah siapa? Orang-orang yang dekat dengan mereka Orang-orang yang dekat dengan orang yang mengintimidasi Mereka tinggal dekat dengan musuh Nah saudara perhatikan bahwa di sekeliling kita Selalu ada musuh Baik itu dari luar Atau dari dalam Yang saya katakan musuh adalah Orang-orang yang tidak sejalan Dengan target kita Oleh karena itu saudara harus hati-hati Orang-orang yang dekat dengan musuh akan mendengarkan kritikan Ancaman intimidasi setiap hari Dan itu melalui perkataan Itu bisa menjatuhkan mental dan membuat orang jadi takut Contohnya kalau kita membuat satu proyek yang baru Pasti ada pihak-pihak yang tidak setuju Dan merasa dirugikan Karena adanya proyek yang baru ini Atau bahkan ada anggota tim yang tidak sejalan dengan ide Untuk melaksanakan proyek ini dengan cara kita Nah orang-orang kita pasti akan menjadi sumber kritik dan intimidasi Yang mengakibatkan ketakutan dan melemahkan Tetapi tetap tinggal dalam komunitas yang positif Tetap dekat dengan orang-orang yang support saudara Jangan ikuti nasihat-nasihat yang tidak benar Jangan dengarkan nasihat-nihat yang salah Masmur 1 ayat 1 Sampai ketiga berkata Demikian berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang masing Tidak berdiri di jalan orang berdosa Tidak duduk di dalam kumpulan pencemoh Tetapi yang kesukaannya ialah Tara Tuhan Yang merenungkannya siang dan malam Mereka akan seperti tanaman yang ditanam di tepi Aliran air yang selalu hijau daunnya dan berbuah pada musimnya Segala sesuatu yang mereka kerjakan akan dibuat berhasil Nah saudara Mari kita lihat Kita sudah tahu ada tiga penyebab kekecewaan Yang pertama adalah keletihan Kemudian frustasi Yang ketiga ketakutan Nah bagaimana kita mengatasinya Yang pertama saudara Kita melihat di ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu Di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka Nah cara yang pertama saudara untuk mengatasi kekecewaan adalah menata ulang atau restrukturisasi Hari hari ini saudara kita sedang diajak Tuhan untuk merestrukturisasi pola kehidupan kita Kita diajak menata ulang lifestyle kita Kita dibawa masuk ke satu new normal, suatu kebiasaan yang baru, aturan kehidupan yang baru Dimana kita harus hidup bersih, hidup imat, dan hidup sehat Nah ini yang harus kita perhatikan Hidup bersih, imat, sehat Sehat ini sehat apa secara fisik juga sehat secara ekonomi Kita mesti kreatif Kita diajak Tuhan untuk menata ulang Nah ayat 13 tadi berkata Nehemiah fokus pada prioritas untuk menempatkan orang-orang berdasarkan kelompok keluarga Dia menata ulang strateginya Yang tadinya dia bangun Asal orang bekerja dia bangun Sekarang mulai dia tempatkan orang-orang keluarga demi keluarga Dia tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang dan tombak Supaya apa? Supaya ada orang yang menopang Supaya ada orang yang mensupport pada saat mereka lemah Nehemiah tahu pasti Bahwa keluarga adalah kekuatan terbaik Untuk setiap kita bisa bertahan Tuhan juga tahu keluarga adalah tempat terbaik Untuk kita bisa bertahan menghadapi segala tantangan Dunia bisa berguncang Tapi kalau kita kuat di dalam keluarga Pasti ada kekuatan yang mengali di dalam Tuhan Sebab firman Tuhan berkata Dimana ada kerukunan disana Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Nah saudara yang kedua Kita sudah data ulang Kemudian yang kedua Ingat pemimpin hidupmu Ayat 14 bagian A dikatakan Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar Dan dasyat Ini bagian A Dikatakan ingatlah kepada Tuhan Jadi yang kedua Supaya kita tidak kecewa Kita perlu ingat kepada Tuhan Apa yang perlu kita ingat Kebaikan Tuhan Penyertaan Tuhan Dan kuasa Tuhan Masmur 90 ayat 12 berkata kita Ajar kami menghitung hari-hari kami Supaya kami Berolih hati yang bijaksana Ajar kami menghitung semua hari-hari kami Dan melihat semua kebaikan Tuhan Sehingga hati kami Jadi bijaksana Ibrani 13 ayat 5 berkata Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Itu adalah Yang kita perlu ingat tentang penyertaan Tuhan Nah yang ketiga tentang Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan ini harus kita ingat Philippi 4 ayat 13 berkata Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku Saudara Itu yang kedua Jadi kita pertama Supaya tidak kecewa Tata ulang hidupmu Tata ulang Hal yang salah Hal yang Tidak men-support projekmu Tata ulang semua Kita belajar menata ulang Dengan new normal Yang bersih Yang dan gaya hidup Yang hemat Dan sehat Nah kemudian Yang kedua ingat pemimpin hidupmu Yaitu ingat Tuhanmu Ingat pemimpin rohanimu Nasihat-nasihatnya Kebaikan Tuhan Kebaikan mereka Penyertaan Tuhan Penyertaan bimbingan mereka Para pemimpin rohanimu Jaga kuasa Tuhan Nah yang terakhir Saudara Kita mesti Take action Ayat 14 Bagian B Berperanglah untuk Saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu Dan rumahmu Jadi saudara Nehemiah mengingatkan Jangan menyerah Pada kekecewaan Tanpa perlawanan Tolak kekecewaan Dan pandangan-pandangan Yang negatif Suara negatif Intimidasi Tolak Jangan terima Terima yang benar Apa yang baik Dari firman Tuhan Dan bertindak sesuai Dengan penataan ulang Yang sudah kita Siapkan tadi Ya Kemudian Apa yang sudah kita Tata ulang tadi Kita lakukan Dengan kekuatan Tuhan Melangkah Banyak orang Berkata Kesalahan orang Adalah di dunia ini Adalah Mereka Fokus Kepada 80% Dalam kehidupan mereka Kepada Hal-hal Yang tidak Positif Saya akan Bacakan Satu Survei Yang mengatakan Bahwa 80% Waktu Kita dihabiskan Untuk Hal yang Tidak produktif Nah mari kita Rubah 80% Waktu kita Lakukan Hal-hal yang Produktif Bob Sadino Berkata Orang Tidak harus Menjadi sukses Tidak harus Maju Yang penting Untuk menjadi Seorang Bisnis Pen Pengusaha Besar Dia berkata Adalah Kuncinya adalah Melangkah Nemiah mengajarkan kita Berperanglah untuk Saudara-saudaramu Melangkah Berperang Lawan kekecewaanmu Untuk satu motivasi Yang terbaik Yaitu apa Orang-orang yang kau kasihi Saudara-saudaramu Anak-anak Lelaki Anak perempuanmu Keluargamu Mereka adalah motivasi Terbesar dalam hidupmu Untuk kau terus maju Dan melangkah Mengalahkan kekecewaan Orang besar Orang besar adalah orang yang pada saat kecewa Menolak untuk berhenti Tetapi Menata ulang prioritas hidupnya Dan terus melangkah maju Dalam hikmat Allah Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak kami sudah mendengarkan Kebenaran firmanmu Hamba terbatas Tapi korokudus Berbicara lah terus Kepada setiap hamba-hambamu Untuk menyampaikan Kebenaranmu Dan isi hatimu Supaya kami mengerti Bagaimana kami Mengatasi Kekecewaan kami Dengan menata Ulang hidup kami Dengan prioritas Yang positif Prioritas yang produktif Sesuai dengan hikmatmu Dan kami terus mengingat Segala kebaikan Tuhan Mengingat akan Pemimpin kami Akan Tuhan Dan pemimpin kami Akan kebaikan Penyertaan Dan segala pertolongan mereka Di dalam hidup kami Juga ajar kami Untuk terus melangkah Maju berperang Demi orang-orang yang kami kasihi Supaya kami Boleh melihat Bahwa kami menjadi orang-orang yang besar Di dalam Tuhan Yang menolak untuk kecewa Menolak untuk berhenti Meskipun kami kecewa Tapi kami tidak berhenti Tapi kami terus menata ulang Dan maju Sesuai dengan prioritas Yang Tuhan telah atur Dalam hidup kami Terima kasih Bapak Bila kuasamu bekerja Dan jadilah kehendakmu Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!